Hai Sobat SMC, buat kamu nih para kaum Gen Z, pasangan baru, kaum milenial, cocok banget nih tonton video ini. Kali ini aku mau spill hunian, desainnya yang model minimalis nih, jadi cocok banget nih buat kamu. Makanya tonton terus video ini sampai habis ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel SMC Poverty. Nah ini dia nih Sobat SMC, aku sudah berada di depan unitnya. Sebelum aku review unitnya, aku mau spill lingkungannya dulu nih. Untuk lingkungannya itu sudah sistem klaster dan one gate system, gerbangnya juga udah besar, jadi keamanannya itu juga lebih terjamin. Nah untuk lingkungannya juga udah rapi, dan nantinya itu akan ada penghijauan pohon sakura loh Sobat SMC, jadi nanti unitnya ala-ala Jepang gitu, jadi cocok banget nih. Untuk saluran airnya itu udah lumayan lebar dan panjang juga nih sampai sana, jadi udah dipastikan anti banjir juga. Jadi tenang aja kalau musim hujan, anti banjir. Nah unitnya itu seperti apa nih? Seperti ini Sobat SMC. Dari fasadnya aja, udah kelihatan desainnya itu modern, minimalis, kekinian banget nih. Jadi cocok banget untuk kaum Gen Z atau kaum Millennial. Untuk pasangan baru juga udah cocok banget nih. Nah ini dia, karpotnya, udah dilengkapi karpot juga. Karpotnya udah rapih, yang kurang lebih lebarnya di 3 meter. Untuk unitnya itu, tipe klasik nih Sobat SMC, untuk unit yang ini. Tipe klasik dengan perpaduan warna coklat muda dan krem nih. Jadi emang didesain minimalis, kekinian banget. Untuk luas bangunan itu di 37, luas tanahnya di 60. Jadi emang udah cukup luas. Untuk bagian tamannya itu juga udah luas dan sudah rapih nih Sobat SMC. Jadi tinggal ditambahin aja mau tanaman apa. Karena udah disediakan tanah dan lahannya nih, udah dibentuk seperti ini. Jadi udah rapih banget ya Sobat SMC. Nah geser ke belakang tamannya, itu masih ada space yang sudah rapih juga nih. Udah ditambah seperti ini, udah naik sedikit. Jadi bisa ditambahin bangku-bangku kecil untuk lu duduk santai. Untuk panjangnya sendiri nih kurang lebih di 1 meter ya Sobat SMC. Nah ini karpotnya nih baik lagi, karpotnya itu kurang lebih lebarnya itu di 3 meter. Dan sudah ada garis tali area, jadi area tidak mengendap di sini nih Sobat SMC. Jadi cukup untuk satu mobil, satu motor lagi juga masih cukup nih. Nah ataupun mau dijadikan teras nih di sebelah sininya lagi. Jadi kalaupun di sini tidak mau dijadikan teras, di sini masih bisa karena di sini udah ada bagian space lagi. Seperti yang Sobat SMC lihat, ini desainnya itu minimalis tapi terlihat luas ya. Jadi penasaran di dalamnya seperti apa. Nah untuk kusennya itu sudah menggunakan aluminium yang berwarna hitam seperti ini. Jadi cocok banget perpaduan warnanya, perpaduan warna coklat seperti ini dengan warna hitam. Nah udah ada lampunya juga nih seperti ini. Jadi bagus banget ya untuk desainnya. Untuk kuniannya itu udah modern banget, jadi sudah difasilitasi smart door lock system nih. Yuk kita buka. Wih keren banget nih Sobat SMC. Ini udah sudah difasilitasi smart door lock system. Untuk jendelanya besar banget nih Sobat SMC. Udah bisa dibuka di sebelah sini. Nah ini untuk jendelanya bisa dibuka di sebelah sini. Untuk di sininya jendela mati. Pencahayaannya bagus banget masuk ke dalam. Nah di atasnya juga itu udah ada jendela mati lagi. Yang ukurannya variasi. Jadi dari depan aja tuh udah kelihatan ya jendela matinya. Jadi memang desainnya udah bagus banget. Nah ini tuh bagian ruang tamunya. Udah cukup luas banget nih Sobat SMC. Dan tuh udah dapet 2 kamar tidur. Nih udah cocok banget nih jadi tempat kumpul-kumpul keluarga. Di sini ditaruh sofa, ditaruh televisi. Cocok banget untuk jadi living room. Atau duduk santai bareng keluarga nih. Pasti Sobat SMC ada yang bikin self-focus nih. Sebelum aku review itu. Aku mau review bagian kamarnya dulu. Nah untuk kamarnya itu ada di sebelah sini. Ini kamar utama. Ini kamar kedua. Dan di sini tuh kamar mandinya. Untuk desain ruang tamunya ini dipadukan warna putih. Jadi terang banget di desainnya. Ditambah lagi dengan jendela mati dan jendelanya yang besar. Jadi memang cahaya bagus banget nih. Sirkulasi udaranya juga enak banget nih Sobat SMC. Nah kita ke sini dulu nih. Nah ini dia kamar keduanya. Ini tuh kamar keduanya udah cukup luas. Udah bisa jadikan kamar anak, kamar tamu. Yang posisinya itu jendelanya itu menghadap ke bagian karpot. Ataupun mau dijadikan kamar utama juga masih bisa aja nih Sobat SMC. Karena emang cukup ukurannya yang udah luas banget. Di bawahnya juga masih ada jendela matinya lagi nih. Keren banget. Tapi rada tinggi dia, rada naik. Jadi cocok banget untuk di badan, badan-badan kita nih. Pemandangannya langsung ke bagian taman. Jadi sambil lihat view-nya taman. Ini bisa ditaruh kasus. Ini ke meja belajar nih di sebelah sini. Masih ada space-nya. Atau meja lias untuk anak. Cocok banget. Sudah disediakan port-nya juga. Nah untuk AC. Kalau misalnya Sobat SMC mau dipasang AC ini udah disediain ya. Balik lagi ke ruang tamu nih. Ruang tamunya itu silingnya udah cukup tinggi nih. Sobat SMC bisa lihat. Sirinya udah tinggi. Dan untuk lampunya itu sudah modern banget nih. Sobat SMC bisa lihat. Lampunya itu sudah downlight. Jadi dia tidak makan tempat. Bagus banget. Dan seluruh kamarnya juga sudah menggunakan lampu itu. Jadi udah desainnya udah modern. Minimalis banget. Nggak ketinggalan jaman. Yuk kita ke kamar utamanya nih. Nah Sobat SMC. Ternyata itu ini kamar kedua. Yang samping itu kamar utama. Jadi ini yang bisa dijadikan kamar anak. Yang di samping itu lebih besar. Nah ini ukurannya kurang lebih di. Nah ini ukurannya kurang lebih di 3x4. Desainnya. Nah untuk jendela itu di bagian belakang. View-nya. Untuk silingnya juga udah cukup tinggi nih Sobat SMC. Jadi adem banget. Kita pah jendelanya. Nah untuk portnya juga semuanya sudah disediakan. Dan keramiknya nih. Keramiknya itu juga sudah naik ya. Jadi memang modern banget. Ini udah naik. Jadi kalau mau ngepel apa itu nggak langsung ke tembok. Jadi udah praktis banget. Nih lampunya juga sama. Lampunya juga sama. Sudah menggunakan downlight. Modern banget. Keren banget sih. Untuk huniannya. Nah ini dia nih. Yang bikin kalian salvo kan. Nih bagian dapurnya. Terang banget nih. Sobat SMC bisa lihat. Terang banget. Karena sudah menggunakan runoffice lady. Ini bisa dibuka. Disesuaikan. Di adjust. Seperti ini. Nah nanti ini bisa kalian puter. Jadi nanti ini bisa dibuka. Ataupun kalau malam hari bisa langsung ditutup. Jadi pas masak. Nih di sebelah sini. Pas masak. Langsung udaranya masuk keluar. Bisa disesuaikan deh. Jadi nggak ngap. Di dalam ruangannya. Nah untuk bagian dapurnya di sebelah sini. Ini sudah disediakan sink. Dan juga sudah disediakan restafel. Dan sudah ada keramik. Nah untuk keramiknya ini. Desainnya besar-besar ya. Ukurannya yang lumayan besar. Bagus banget nih. Dan enak banget nih. Jadi kalau misalkan. Misalkan sebuah SMC masak. Itu udaranya langsung keluar. Ataupun misalkan sirkulasi udaranya. Ini kurang nih. Bisa lagi dibuka lagi aja. Setiap harinya diajak. Nanti malam hari ditutup. Bisa disesuaikan deh pokoknya. Nah kita geser ke sebelah sini nih. Geser di sebelah sini. Itu ada kamar mandinya. Yang lebih masuk ke dalam. Di samping kamar kedua tadi. Ini yang jendelanya di sebelah sini. Langsung masuk ke dalam aja yuk. Wih ini bisa. Sobat SMC lihat. Untuk mandinya ini cukup luas ya. Kurang lebih di 2 meter. Ini udah ada koset duduknya. Ini udah ada showernya juga. Udah langsung dilengkapi semua. Jadi sobat SMC tinggal huni aja. Nggak perlu ditambah-tambahin. Dan kamiknya juga sudah full. Jadi kalau menjebar-jebur itu. Nggak langsung ke tembok. Untuk lantainya juga nih. Nggak licin ya sobat SMC. Jadi sudah lantai sikat. Koral sikat. Jadi udah bagus banget. Jadi udah bagus banget. Nggak licin. Ih desainnya bagus banget ya sobat SMC. Untuk hunian tipe klasik ini. Di perumahan Taman Sarasaito Bekasi ini. Itu ada 2 tipe. Tipe mezanin dan tipe klasik. Yang kalinya aku review itu. Tipe klasik. Tipe mezaninnya nanti bakal aku review. Di video selanjutnya ya. Nah ini desainnya udah bagus banget ya. Harganya juga terjangkau banget. Desainnya modern. Minimalis. Di desain luas banget. Cocok banget untuk kaum GZ. Pasangan baru. Kaum milenial. Harganya juga nggak bikin kantong kalian kejepit. Karena harganya juga terjangkau banget. Nah untuk harga itu berapa sih? Untuk harganya itu mulai di 500 jutaan aja. Angsurannya juga terjangkau banget. Di 3 jutaan. Nah untuk promonya apa aja nih Sobat SMC? Promo booking di 2 juta aja. Sobat SMC udah dapetin tornair, kompor listrik, dan biotek sepiteng loh Sobat SMC. Jadi udah lengkap banget Sobat SMC nggak perlu lagi. Siapin apa-apa lagi. Pokoknya tinggal siapin aja baju sama barang-barangnya. Jadi udah siap huni banget nih untuk huniannya. Kalau Sobat SMC tertarik dengan hunian sebagus ini. Sobat SMC bisa langsung hubungin nomor yang ada di bawah ini ya. Atau mau info perumahan lain di lokasi lain, boleh langsung cek website kita di SMC Property. Oke segitu dulu nih Sobat SMC review kita kali ini. Kalau Sobat SMC cari rumah, jangan lupa ya hubungi SMC Property. Pasti puas. Sub indo by broth3rmax